bagaimana ya jadinya kalau bekas botol minuman ini kita jadikan sendaren ayo kita lihat kita potong dulu guys seperti ini nanti kita rapikan ya pokoknya kita potong terlebih dahulu selamat menikmati nah mungkin sekilas seperti ini guys potongannya kurang rapi ya ya oke nanti kita rapikan dulu ini cuma kita pentangkan kita coba pentangkan guys pas nggak di sendarenya kira-kira sendarenya ukurannya satu meter setengah ini enggak sampai lah satu meter dua puluh sentian nah ini kita rapikan dulu ya guys usahakan semakin ke pinggir semakin mengerucut guys ya bentuknya jadi kalau misalnya kalian di rumah punya amplas bisa di amplas lebih bagus nanti agak tipis suaranya lebih kencang lagi lebih bagus lagi kalau kalian lapisi dengan solasi besar guys lakban bening itu guys udah mungkin cukup seperti ini aja guys langsung saja kita coba pasang guys nah kira-kira seperti ini potongannya ya sedikit rapi lah daripada yang tadi hehehe kalau kalian di rumah mau pakai bekas botol minuman ini usahakan potong yang rapi ya guys oke kita coba dulu mungkin seperti itu guys suaranya nanti kalian bandingkan dengan yang pita kado ini bagaimana suaranya coba kita lihat guys nah pitanya seperti ini guys pita kado nya sebelumnya ini sudah saya kasih lakban ya guys makanya terlihat mengkilap seperti ini nah ini sudah saya lapisi solasi besar atau lakban biar lebih awet dan lebih kuat nah kita pasang dulu untuk pita kado ini menurut saya cukup mudah dan simpel guys dan kebanyakan orang suka memakai senderian dari pita kado ini guys ya suaranya nyaring dan mungkin lebih simpel dalam membuatnya oke kita pasang dulu dan coba dengarkan menurut kalian dan kerasan yang mana guys ini hasilnya nah seperti itu silahkan komen di kolom komentar jangan lupa subscribe guys selamat menikmati selamat menikmati